Kalau perempuan itu kalau udah mensnya bermasalah, maka semua masalah kesehatan lain akan muncul. Di pintu gerbangnya. Masalah di mensnya ada tiga. Jadi kalau anda ikut program-program dia itu, kalau tahu ilmu ini gampang banget turunin berat badan. Semua gula kalau gak dipakai di tubuh kita diubah jadi lemak. Semua gula. Gula lemak. Tapi kenapa sekarang banyak wanita-wanita bermasalah di masalah reproduksinya? Karena yang masuk di badan mereka sebagian besar lemaknya tidak baik. Zaman dulu jarang ibu-ibu orang-orang tua muslimah yang kena masalah menstruasi. Kenapa? Karena mereka gak banyak gula yang masuk. Emang mereka makan gula pasir? Bukan. Yang saya masuk itu semua produk gula-gula sederhana. Contohnya tadi, nasi, tepung, gula pasir itu gula sederhana. Ketika masuk di badan, terus kalian gak bisa diolah, dia diubah menjadi lemak. Ketika digunakan untuk bahan bakunya, bikin hormon, hormonnya berantakan semua. Gitu loh maksudnya. Akhirnya apa? Spermanya bermasalah, hormon perempuannya pun bermasalah. Plus lagi, cemasnya luar biasa. Jadi, Ya ibu tanya, apakah mereka makan nasi padang, nasi apa? Enggak, tapi bakso, mie, ayam. Itu kan mereka makan. Akhirnya apa? Bahan baku untuk hormonnya bermasalah semua. Dan akhirnya tubuhnya ngasih tanda. Tandanya apa? Kalau perempuan itu, kalau udah mensnya bermasalah, maka semua masalah kesehatan lain akan muncul. Dia pintu gerbangnya. Masalah di mensnya ada tiga. Waktunya yang lama, nyerinya yang berlebihan, jumlahnya yang berlebihan. Jadi kalau wanita menstruasi harusnya mens aja. Muncul darah, gak ada nyeri, gak ada apa, tiba-tiba berapa hari kemudian, lima hari kemudian, itu harusnya, normalnya kayak begitu. Gak boleh nyeri, kalau udah nyeri, ada yang gak beres nih. Coba cek, trace, masalahnya apa. Maka kalau ketemu dengan penyakit, jangan langsung diobatin, lagi pusing, jangan langsung minum paracetamol, minum air putih dulu, karena banyak dehidrasi, terjadi gara-gara kurang air. Termasuk lagi, gak enak hati. Badan kita, baru sekalian, sebenarnya dia merespon apa yang masuk. Respon apa yang masuk. Jadi, subhanallah, kalau udah ngerti dengan badan kita itu, baru sekalian, ngerti dengan badan kita itu asing ngobatinnya. Gampang banget. Asal ngerti polanya. Asal aminot yang pertama kan tadi. Sumbernya mana ini semua nih. Maka jangan pernah lepas sayur dan buah tiap hari. Karena mereka living foodnya. Living foodnya. Dan sayur dan buah kayak berarti ini, ini kan tadi katakan ini, semakin sesuatu dilindungi Allah, semakin berharga dia. Jadi saya pas kesini sama Mas Ferry, lihat orang jual durian. Itu kan susah dibuka. Berarti berharga dong. Berharga bijinya. Biji durian itu kan asal aminok. Dagingnya, ujian.